Samsung resmi meluncurkan ponsel lipat Galaxy Z series generasi terbarunya secara global pada raput tanggal 10 Juli 2024. Salah satu yang diperkenalkan adalah Samsung Galaxy Z Fold 6. Samsung Galaxy Z Fold 6 membawa banyak peningkatan dari pendahulunya. Peningkatan yang paling istimewa adalah bodi yang lebih ringan dan beragam fitur berbasis kecerdasan buatan Galaxy AI bawaan yang lebih jangkih. Samsung Galaxy Z Fold 6 juga dibekali skema engsel anyar, chipset lebih baru, serta pembaharuan sistem operasi Android sebanyak 7 generasi. Samsung Galaxy Z Fold 6 kini hadir dengan dimensi bodi panjang 132,6 x 153,5 x 5,6 mm. Dalam keadaan terbuka. Sementara dalam keadaan terlipat, ponsel ini memiliki dimensi panjang 68,1 x 153,5 x ketebalan 12,1 mm dengan bobot yang sama. Adapun bobot bodi Galaxy Z Fold 6 secara keseluruhan adalah 239 gram. Samsung Galaxy Z Fold 6 menjadi ponsel lipat yang paling tipis dan ringan, kata Anika Bison Brand dan channel marketing Samsung di atas panggung Galaxy Unpacked. Dimensi dan bobot tersebut membuat Samsung Galaxy Z Fold 6 menjadi seri Z Fold paling ringan di antara saudaranya. Nah, berikut inilah bukti perbandingan dimensi Z Fold 6 yang semakin tipis dan ringan dari masa ke masa. Untuk mendukung seluruh performa Galaxy AI, prokaktivitas dan lainnya, Galaxy Z Fold 6 ditenangkan oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 generasi ketiga for Galaxy. Embel-embel for Galaxy tersebut menandai bahwa chipset terkuat Qualcomm ini didesain khusus untuk seri Galaxy Z Fold Flip atau Fold 6. Misalnya, membawa peningkatan NPU untuk pemurusan AI yang lebih efisien. Chipset Snapdragon 8 generasi ketiga for Galaxy ini juga dipenamkan di trio Galaxy S24 series. Di Samsung Galaxy Z Fold 6, chipset ini dipadukan dengan RAM 12GB dan opsi penyimpanan 256GB, 512GB, dan 1TB. Untuk layarnya, Samsung Galaxy Z Fold 6 dibekali layar utama Dynamic AMOLED 2x7,6 inci dengan resolusi QXGA+, Adaptive Refresh Rate 120Hz, tingkat kecerahan puncak 2600 nits, kerapatan pixel 374 ppi, dan aspek rasio 20,9 banding 18. Sementara layar sekunder alias cover screennya mengusung panel Dynamic AMOLED 2x6,3 inci dengan resolusi HD+, Refresh Rate 120Hz, tingkat kecerahan 2600 nits, kerapatan pixel 410 ppi, rasio aspek 22,1 banding 9. Untuk sektor kameranya, ponsel ini memiliki kamera depan dan belakang yang sama dengan Galaxy Z Fold 5. Untuk kamera belakang ada kamera utama 50MP, kamera ultrawide 12MP, dan kamera telephoto 10MP dengan zoom optis 3x, VDAF dan OIS. Untuk kamera depan sendiri, terdiri dari kamera selfie 10MP di layar sekunder, dan kamera selfie 4MP di bawah layar utama. Samsung Galaxy Z Fold 6 memiliki sistem pendingin vapor chamber yang 1,6 kali lebih besar dibandingkan Z Fold 5. Dengan ini, Samsung menyakini pengguna akan merasakan kemampuan bermain game yang lebih lama tanpa mengurangi performa di Galaxy Z Fold 6. Selebihnya, Samsung Galaxy Z Fold 6 dibekali dengan baterai berkapasitas 4400 mAh, didukung pengisian cepat 25W. Dengan ini, daya ponsel bisa terisi 0-50% dalam waktu 30 menit. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 14 dan dilapisi antarmuka One UI 6.1.1. Fitur lain yang dibawa Samsung Galaxy Z Fold 6 meliputi dukungan konektivitas Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Setelah diperkenalkan secara global, Samsung Indonesia langsung membuka kran pemesanan atau sesi pre-order Samsung Galaxy Z Fold 6 untuk konsumen di tanah air. Mulai Rabu tanggal 10 Juli 2024 hingga selasa 30 Juli 2024. Nah, berikut ini adalah rinsian harga dari Samsung Galaxy Z Fold 6 di Indonesia. Terima kasih telah menonton video di channel channel subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi sementara HP terbaru dari GadgetMe. Terima kasih telah menonton video di channel. Terima kasih.